assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro pada kesempatan kali ini saya mau buat kolam terpal baru lagi mas bro tapi berbeda dengan kolam kolam saya kemarin kalau kemarin kolamnya menggunakan kayu kerangkai mas bro ini saya langsung di tanah ini saya korek dulu ini untuk kedalaman kolamnya ini saya mau buat sekitar 60 cm dengan panjang 3 meter lebarnya 1 meter mas bro jadi alasan saya buat kolam seperti ini langsung di tanah seperti ini karena ada juga kemarin teman yang mengatakan suhu kolamnya lebih sejuk kalau di dalam tanah seperti ini mas bro dibandingkan dengan menggunakan kerangkai kayu setelah kita korek dan kita sesuaikan ukurannya sekarang kita buat tempat pembuangan air kolamnya mas bro ini kita buat di sudut ini pipanya saya menggunakan pipa ukuran 1 inci setengah mas bro oke kita korek dulu untuk lobang pipanya pembuangan dan inilah hasilnya mas bro ini pipanya sudah saya tanam dan tanahnya pun sudah saya timbun lagi yang di sudut itu selanjutnya setelah kita buat pipa pembuangannya baru kita potong plastik seperti ini mas bro untuk kita buat sebagai alas jadi sebelum kita pasang terpal kita pasang dulu plastik-plastik seperti ini biar lebih aman terpalnya setelah kita belah plastiknya baru kita pasang seperti ini kita alaskan dia setelah kita pasang alasnya setelah kita pasang alasnya kita bolongi di tempat lobang pembuangan yang kita buat tadi kita belah silang oke kita belah setelah itu kita pasang semua seperti ini plastik-plastiknya nah jadi lebih aman terpalnya kalau sudah kita buat seperti ini kita alaskan itu lobangnya tadi oke sudah semua baru kita pasang terpalnya ini terpalnya saya menggunakan terpal yang biasa ini mas bro tak apa mereknya pun lupa saya yang jelas ini A3 nah terpalnya tipe A3 kita pasang secara perlahan-lahan dan perlu diingat sebelum kita pasang terpal ini kita cek lagi dasarannya mas bro takutnya nanti tak ada paku atau jarum ataupun benda-benda yang tajam yang bisa menyebabkan terpal menjadi bocor kalau sudah kira aman baru kita pasang ini yup inilah jadi ya mas bro ini sengaja saya skip-skip ya mas bro mohon maaf karena takut saya nanti tidak terkejar ini sudah sore masuk maghrib nanti tidak terkejar mas bro dan jadinya seperti ini ini pinggirannya ini tinggal kita timpa pakai batu-batu besar saja oke setelah kita pasang terpalnya baru kita buat tempat pembuangan air kolamnya mas bro jadi kita potong pipa yang satu inci setengah tadi seperti ini kecilnya lalu kita tandai lobangnya tadi setelah kita tandai baru kita belah silang hati-hati membelahnya jangan sampai lewat lobangnya ya mas bro nanti bocor oke kita belah silang setelah kita belah silang kita ambil potongan pipa tadi baru kita tekan ke dalam jangan sampai terpalnya bergeser kita tekan secara perlahan kita tokoknya pun pelan-pelan mas bro jangan sampai kena terpalnya sampai masuk dia oke dan seperti inilah jadinya oke mas bro setelah itu baru kita pasang pipa kontrol air hujannya ini tergantung ketinggian kolam ini ujung pipa yang satu inci setengah tadi saya bakar mas bro lalu saya kecilkan ujungnya dan saya balut dengan selatip agar dia bisa masuk ke dalam jadi ujungnya itu dibakar kita tekan-tekan biar agak meruncing setelah itu supaya padat kita kasih selatip dan inilah jadinya mas bro kolam terpal baru saya menggunakan langsung di tanah tidak menggunakan kerangka kayu ini pinggirnya sengaja saya taruh batu-batu besar agar tidak bergeser jadi rencana saya kolam ikan nila yang ini yang kecil ini ikan nilanya mau saya pindah ke ujung mas bro ke kolam gurami yang besar disana disamping itu yang disana itu mas bro jadi rencana saya ikan nilanya mau saya masukkan kesini ke kolam ini dan ikan gurami yang besar ini saya masukkan ke kolam yang baru ini nah kesini nanti saya masukkan ikan guraminya untuk indukan karena ada niat saya mau mencoba budidaya lobster air tawar mas bro jadi kolam yang kecil tadi mau saya taruh lobster air tawar mau saya coba jadi ikan yang disini ikan gurami di kolam yang ujung ikan nila oke sekarang kita tes isi air apakah ada yang bocor takutnya sudah susah payah buat ada yang bocor mas bro jadi saya tes isi air dulu ini dan untuk menggunakan kolam ini jangan langsung diisi air mas bro kalau mau masukkan ikannya harus dibilas dulu ini dibilas disemprot dia pakai air semuanya biarkan airnya keluar melalui pipa pembuangan setelah itu baru isi air yang baru kita isi ini airnya ini saya menggunakan sumur bor air sumur bor jadi kunci untuk membuat kolam terpal ini dasaran harus kita perhatikan ya mas bro dasaran kita perhatikan sebelum masang terpal takutnya ada benda-benda yang tajam yang bisa membuat terpal bocor setelah itu lobang pipa pembuangannya itu harus benar-benar diperhatikan cara membuatnya karena disitu pun nanti bisa jadi bocor dari celah-celah yang kita lobangi tadi pipa pembuangannya karena sudah pengalaman saya juga kemarin airnya berkurang terus karena bocor dari lobang pembuangan jadi harus betul-betul diperhatikan kalau bisa dilem mungkin hanya ini yang dapat saya buat di video kali ini mas bro lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati